Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pingli Atau bahkan belum upload sama sekali ya Soalnya Ada kendala sesuatu pokoknya Oke Di video kali ini Saya mau bahas tentang perbandingan Yuk langsung aja yuk Nomor 1 Perbandingan usia Agni bagus Deni adalah 5 banding 3 banding 8 Jika selisih usia Agni Dan Deni adalah 21 Ya Maka Jumlah usia mereka Tahun depan adalah Yang ditanyakan adalah tahun depan ya teman-teman Nah Seperti ini bagaimana ini Langsung kita tanya Langsung Jumlakan aja teman-teman Ya langsung jumlah Yang ditanyakan adalah jumlah Usia mereka Nah Jumlah usia mereka siapa disini Yaitu Agni Bagus Sama Deni Jadi A Ditambah B Ditambah D Dibanding dengan yang diketahui teman-teman Yang diketahui adalah selisih Selisihnya siapa Agni Sama Deni Nah berarti Agni nya berapa ini Agni nya 5 Deni nya 8 Berarti Deni Dikurangi Agni Kita kalikan dengan 21 Tahun Oke Nah Ini adalah perbandingannya teman-teman Jadi ini adalah perbandingan Teman-teman lihat perbandingannya Ya Saya berikan tanda ya teman-teman Oke Ini adalah Perbandingan Nanti yang saya kontaki warna biru ya Nah teman-teman lihat ini Oke Nah sekarang A nya itu adalah 5 Berarti 5 Ditambah dengan B B nya 3 Ditambah dengan D D nya 8 Dibanding dengan 8 Dikurangi 5 Kita kalikan 21 Nah kita hitung disini 5 tambah 3 tambah 8 Dapatnya berapa itu 16 Dibagi dengan 3 Dikali 21 Nah disini teman-teman Jangan mengkalikan ya 16 kali 21 Berapa Jangan Teman-teman corat aja Nah kita corat 3 dengan 21 kan bisa Boleh ya 21 bagi 3 kan dapetnya 7 ya Nah sekarang Kita kalikan aja disini 16 dikalikan 7 Berapa ini teman-teman 16 Kalikan 7 112 Tahun Nah ini adalah jumlah mereka bertiga Nah sedangkan yang ditanyakan adalah Tahun depan Berarti semuanya bertambah 1 tahun ya Agni tambah 1 tahun Denny tambah 1 tahun Bagus tambah 1 tahun Denny juga tambah 1 tahun Otomatis kalau tahun depan Ini tahun depan Otomatis disini 112 Kita tambah dengan 3 tahun Jadinya berapa teman-teman 115 Tahun Jadi disini teman-teman Jangan terjebak ya Jawabannya adalah C Jangan langsung menjawab B 112 Hati-hati yang ditanyakan Oke Semoga dipahami ya teman-teman Oh iya Jika teman-teman berminat untuk Bimbel CPNS bersama Pingli Silahkan lihat kolom Deskripsi Dan Follow Instagram Pingli ya Dari pojok kiri Untuk Melihat Update-an Terbaru tentang Bimbel CPNS Oke Yuk Pingli tunggu Teman-teman Untuk gabung Di Bimbel Pingli Terima kasih Halo teman-teman Pingli mau merekomendasikan Sesuatu nih Yaitu tempat Belajar Online Yang paling cocok Untuk teman-teman Semua Para pejuang CPNS Yaitu di Ayo CPNS Nah Disini Untuk Linknya Ada di kolom Deskripsi ya Teman-teman Silahkan teman-teman Lihat sendiri Klik Lalu Isi data Setelah itu Teman-teman Daftar Akan muncul Tampilan Seperti ini Nah Nanti ada Teman-teman Pilih Paket SKD Silahkan teman-teman Klik Akan muncul Beberapa paket Yaitu paket gratis Paket premium Paket platinum Lalu ada Bimbel online Eksklusif Bimbel Tantap muka Eksklusif Nah Untuk keunggulan Masing-masing paketnya Bisa teman-teman Lihat sendiri Ya Disini Terus Ada paket SKB juga Silahkan teman-teman Beli juga disini Sesuai dengan Keahlian teman-teman Semua Silahkan cari sendiri Nah Untuk isi dari IOCPNS Ada materi Terus Ada latihan SKD nya Ini ada juga Ada TWK TU Lalu TKP Oke Terus ada Tryout nya Juga loh Disini Ada tryout Gratis Tryout premium Ada tryout Platinum Dan hasil Tryout nya Oke ya Teman-teman Jelas ya Disini ya Aku tunggu Teman-teman Semua Di IOCPNS Oke Semangat Nomor 2 Usia Ani Adalah 2 Per 3 Dari Usia Tina Usia Tina 4 Per 5 Dari Usia Lisa Nah Jika Jumlah Usia Mereka Bertiga Adalah 70 Tahun Maka Selisih Usia Ani Dan Lisa Adalah Nah Disini Teman-teman Harus berpikir Ini adalah Perbandingan Bertingkat Jadi perbandingan Bertingkat Oke Bertingkat Sorry ya Teman-teman Disini tulisan saya jelek Semoga tetap bisa Terbaca ya Oke Ani Ya kita tulis ya Ani Sama dengan 2 Per 3 Dari Tina Nah Disini teman-teman Harus mengubahnya Harus teman-teman Ubah Biar jadi gampang Itu gimana Ani Dibanding Dengan Tina Sama dengan 2 Banding 3 Nah Ubah dulu dalam bentuk Perbandingan ya Teman-teman Biar nanti enak Terus disini kita punya Tina Sama dengan 4 Per 5 Dari Lisa Oke Ini juga sama Caranya Kita ubah ke Bentuk perbandingan Jadinya Tina Dibanding Dengan Lisa Sama dengan 4 Banding 5 Nah Disini Kita menggunakan Depingnya ya Teman-teman Dengan menggunakan Cara petir Walah Dengan cara Petir Ini kan yang sama Adalah T Nah ini yang sama T Nah Nah jadi harus kita Kita samakan Teman-teman Kan ini angkanya Belum sama ya Ini 3 Ini 4 Kan belum sama Jadi kita samakan yuk Caranya 1 1 2 3 Nah ini kita kalikan ya Teman-teman Jadi angkanya sesuai dengan Petirnya ini Arah petirnya Jadinya A Dibanding T Dibanding L Sama dengan 2 kali 4 8 Dibanding 4 kali 3 12 Dibanding 3 kali 5 15 Nah Inilah Perbandingan Terakhir Yang mau kita gunakan Dalam penghitungan Tentunya ya Nah Jadi Teman-teman harus Menemukan ini Perbandingan terakhirnya Ini teman-teman Langsung aja Masuk ke Pertanyaan Selisih Jadi selisih siapa ini Nah selisihnya Ani sama Lisa Jadi Aninya 8 Lisanya 15 Langsung aja ya 15 Dikurangi 8 Jadi teman-teman Langsung lihat aja Oh Yang besar yang mana Yang besar itu Lisa Berarti Lisanya 15 Kita tulis Lisa Terus Dikurangi Ani Aninya 8 Nah yang diketahui adalah Jumlah usia mereka bertiga Jumlah mereka bertiga Kita jumlakan aja 8 Ditambah 12 Ditambah 15 Nah disini saya menuliskannya Saya langsung ya Soalnya di nomor 1 Tadi sudah saya berikan contohnya Nah Dikalikan dengan berapa ini teman-teman Oke 70 Iya Kalikan 70 ya Nah sekarang kita hitung 15 kurangi 8 Itu dapatnya 7 Dibagi dengan Ini kita jumlahkan Berapa ini Tetetet Oke Oke 35 Kita kalikan dengan 70 Nah Kita main coret-coretan aja yuk 35 dengan 70 Kan dapatnya 2 ya Tinggal kita kalikan aja 7 kali 2 Berapa ini 14 Tahun teman-teman Jadi jawabannya adalah C Oke Lanjut Nomor 3 Beberapa tahun yang lalu Budi berusia 4 kali lebih tua Daripada usia cika Pada waktu itu Usia budi adalah 24 tahun Apabila usia budi sekarang 3 kali lebih tua Daripada usia cika Berapakah usia budi Nah ini yang ditanyakan adalah Usianya budi ya Nah Ketemu soal seperti ini Teman-teman harus Memahami Perkalimatnya ya Ini ada keterangan Beberapa tahun yang lalu Jadi usia budi Kita tulis dulu Budi Sama dengan 4 kali cika Nah ini kita simpan dulu Budi sama dengan 4 kali cika Nah pada waktu itu Usianya budi adalah 24 tahun teman-teman Jadi budi Sama dengan 24 Kita menggunakan logika Berarti cikanya berapa 6 tahun Tentunya teman-teman bisa menggunakan logikanya ya Kalau disini Budi sama dengan 4 kali cika Kalau budinya 24 Maka cikanya 6 6 tahun kan Oke Nah setelah itu kita kurangkan teman-teman Kita kurangkan disini Tujuannya Tujuannya apa Agar mendapatkan sebuah persamaan Nanti Ya Agar mendapatkan sebuah persamaan Yuk B dikurangi C B dikurangi C Sama dengan Nah ini berapa ini Nah ini berapa ini 24 dikurangi 6 Dapatnya 18 Teman-teman Nah ini adalah persamaan Pertama Nah persamaan pertama Yang mau kita gunakan Untuk menyelesaikan soal di atas Nah terus Kita baca lagi yuk Apabila usia budi Nah Apabila usia budi sekarang Sama dengan 3 kali lebih tua daripada cika Berarti budi sama dengan 3 kali cika Nah sekarang budinya Kita masukkan aja Ke dalam persamaan Pertama ini Jadi kita punya B dikurangi C Sama dengan 18 Nah B nya disini Ini Kita ganti dengan 3 C Teman-teman Nah Kita gantikan sini Jadi ini dapatnya 3 C Dikurangi C Sama dengan 18 Ini 2 C Sama dengan 18 Maka C nya Berapa ini 18 bagi 2 9 Teman-teman Jadi kita punya nilai C Usia C ya Jika nya itu 9 tahun Berarti usia budi Kita masukkan kemana Kita masukkan ke persamaan Kedua Nah Ini soalnya ada keterangan Budi sekarang Oke Berarti budi sama dengan 3 kali 9 Berapa ini 3 kali 9 27 tahun Teman-teman Oke Jawabannya 27 ya Nah Mohon maaf disini ini Opsinya salah ini ya Harusnya 27 tahun ya Yang benar ini 27 tahun teman-teman Nah Ini mungkin tadi saya belum Mengeditnya ya Oke Harap dimaafkan Typo ya Yang namanya juga manusia ya Oke Yang penting teman-teman Paham caranya ya Teman-teman Pahami Oke Soal berikutnya Nomor 4 4 tahun yang lalu Usia Radit Adalah 5 tahun Kurangnya Dari 2 kali Usia Doni Tahun depan Perbandingan Usia mereka Adalah 3 banding 2 Nah Usia Radit 3 tahun Yang akan datang Adalah Nah Disini ada Perbandingan ya Teman-teman Ada perbandingan Nah Nanti kita buat Permisalan Tetapi Disini ada Cara khususnya Biar nanti teman-teman Lebih enak Nah Kita posisikan Yuk Kita posisikan ya Posisikan Kita Di 1 tahun Di depan 1 tahun Kedepan Nah Kita Posisinya 1 tahun Kedepan Nah Misalkan Saat ini Umur kita 10 tahun Berarti Posisi kita Di umur 11 tahun Kayak gitu loh kak Ya Ada keterangan Tahun Depan Berarti kan 1 tahun Kedepan kan Nah Kita posisinya Seperti itu Nah Sekarang Yuk Kita tulis yuk Perbandingannya Berarti Radit Dibanding Dengan Doni Sama Dengan 3A Dibanding 2A Nah Inilah Cara khususnya Teman-teman Kita buat Permisalannya Jadi nanti Radit Ini 3A Lalu Doni Ini 2A Teman-teman Nah Jadi teman-teman Harus paham ya Jadi nanti Kita ganti aja Raditnya Dengan 3A Doni Dengan 2A Yuk Kita masuk ke Kalimat pertama yuk Nah Disini ada keterangan 4 tahun Yang lalu Kalau posisi kita Di 1 tahun Kedepan Otomatis ini Udah gak 4 tahun Yang lalu Berarti Jadi 5 tahun Yang lalu Jadi 5 tahun Yang lalu ya Oke kita susun yuk Radit Dikurangi 5 Sama dengan 2 kali Usia Doni Juga sama Dikurangi 5 Dikurangi 2 Nah Kita kan punya Radit Punya R Punya D kan Kita ganti Tadi yang sudah Kita cari Sudah kita Kita buat Permisalan tadi Jadi raditnya Adalah 3A Dikurangi 5 Sama dengan 2 kali 2A Dikurangi 5 Dikurangi 2 Nah seperti ini kan Tinggal kita Buka kurungnya Sederhanakan Pindah ruas Teman-teman Yuk kita pindah ruas ya 3A Dikurangi 5 Sama dengan 2 kali 2A Jadinya 4A Dikurangi 10 Dikurangi 2 Disini saya langsung ya 4A Kita pindah ke kiri Jadinya Negatif A Coba nanti teman-teman Sambil berpikir Sama dengan Negatif 12 Ditambah 5 Jadinya Negatif 7 Jadi Nilai A Sama dengan 7 Nah Inilah Yang mau kita cari Teman-teman Ini adalah kunci ya Jadi Nilai A Ini adalah kunci Teman-teman Nah Sedangkan yang ditanyakan Adalah Radit Oke Radit Sama dengan 3A 3 kali 7 21 Yang ditanyakan 3 tahun Yang akan datang Karena posisi kita Di 1 tahun Yang ke depan Berarti tinggal kita Tambah 2 Jadinya berapa ini 23 Tahun Teman-teman Jawabannya adalah D Gampang banget kan Oke Silahkan dipahami Jika masih kebingungan Bisa dibutar ulang lagi ya Kalau ada iklannya Jangan di skip Oke Terima kasih Nomor 5 Pak Untung Memiliki persediaan Makanan Untuk 48 ekor Kambing Selama 18 hari Nah Jika setiap Setelah 6 hari Pak Untung Menjual 12 ekor Kambing Maka Waktu untuk Menghabiskan Persediaan Makanan Sisa makanan Adalah Nah Disini teman-teman Harus hati-hati ya Nah Disini ada keterangan Setelah 6 hari Setelah 6 hari Berarti tinggal berapa ini Teman-teman Harinya Tinggal 12 hari Berarti Kita tulis 48 Ekor Itu Untuk 12 hari Jadi sudah berubah ya Ingat 12 ini Didapat dari 18 Dikurangi 6 hari Nah Kita masukkan Kesini Oke ya Terus Pak Siapa tadi Pak Untung Menjual 12 ekor Berarti 48 Dikurangi 12 Dapatnya 36 ya Jadi 36 Didapat dari 48 Dikurangi 12 Nah Kita Substitusikan Disini Nah Ini berapa Ini berarti Waktunya Kita Buat Permisalan X Nah Ini Perbandingan Apa Teman-teman Berbalik Nilai Atau Senilai Nah Jika Yang ditanyakan Itu adalah X Kita tarik Ke atas Berarti Yang satunya Harus Ke bawah Ini adalah Berbalik Nilai Jadi Kita tulis Dulu Tulis Dulu Yang ditanyakan Berarti X Dibanding Dengan 12 Sama Dengan 48 Dibanding Dengan 36 Nah Kemudian Kita main Coret aja 12 Kan Bisa Kita Coret Dengan 36 Nah 36 Bagi 12 Sudah Pencahkan 3 Gini Jadinya 48 Dibagi 3 16 Hari Teman-teman Otomatis Kan Ini Semakin Lama Soalnya Kambing Dikurangi Dijual Otomatis Kambingnya Semakin Sedikit Maka Persediaan Makan Persediaan Makanannya Semakin Lama Nanti Oke Jawabannya E ya Teman-teman Nomor 6 Seorang Tukang Bangunan Dapat Memasang Marmer Seluas 24 Meter Persegi Selama 3 Hari Bila Lantai Yang Akan Dipasang Marmer Luasnya 56 Meter Persegi Maka Tukang Tersebut Dapat Menyelesaikan Pekerjaannya Selama Nah Ini Sudah Terlihat Ya Teman-teman Ini Perbandingan Apa Perbandingan Senilai Oke Senilai Jika Teman-teman Masih Kesusahan Tentang Apa Itu Perbandingan Cara Menentukan Perbandingan Senilai Berbalik Nilai Yuk Gabung Bimbel Pingli Gabung Bimbel Pingli Yang membahas Tentang Soal-soal CPNS Penjelasan Soal CPNS Pokoknya Fokus Di Tio Nanti Ya Teman-teman Untuk Infonya Bisa Lihat Di kolom Deskripsi Silahkan Daftar Yuk Silahkan Daftar Nanti Pingli Mau Buka Kelasnya Setelah Lebaran Oke Yuk Langsung Penyelesaiannya Bagaimana 24 24 Itu Untuk Tiga hari Terus Kalau 56 Ini kita Buat X Yang ditanyakan X Kita Buat Ke atas Berarti Yang satunya Ke atas Nah Ini yang Namanya Senilai Kayak Gini Kita Tulis Dulu X Dibanding Dengan Tiga Sama Dengan 56 Dibanding Dengan 24 Nah Nanti Ini Bisa Kita Coret Ini Bisa Kita Coret Ya 24 Dengan Tiga Ini Dapatnya Berapa 8 Nah Tinggal 56 Dibagi 8 Sama Dengan 7 Hari Teman Teman Nah Gampang Banget Oke Jawabannya Adalah D Nomor 7 Andi Dapat Mengisi Kolam Ikan Dalam Waktu 30 Menit Budi Dapat Melakukan Hal Yang Sama Dalam Waktu 45 Menit Sedangkan Catur Dapat Menyelesaikan Dalam Waktu 1,5 Jam Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mereka Bertiga Bekerja Sama Mengisi Kolam Tersebut Kita Tulis Dulu A Itu 30 Menit Kita Buat 30 Gini A Kita Jadikan Menit Semua Ya Teman Teman Terus B Sama Dengan 45 Terus Chandra Itu Kan Satu Setengah Jam Satu Setengah Jam Itu Berarti 90 Menit Tentunya Teman Teman Mengubah Seperti Ini Bisa Gampang Banget Nah Disini Jika Mereka Bertiga Bekerja Sama Waktunya Berapa Ini Berarti 1 Per T Ingat Ya Kalau Perbandingan Seperti Ini Waktu Itu Kita Buat 1 Per T Sama Dengan 1 Per A Ditambah Dengan 1 Per B Ditambah Dengan 1 Per C Oke Kita Masukkan Aja 1 Per 30 Ditambah 1 Per 45 Ditambah 1 Per 90 Nah Disini Biasanya Terjebaknya Pada Ngitung KPK Disini Biasanya Jangan Sampai Terjebak Ya Ini Kita Bukan Ngitung KPK Oke Nah Yang Saat Kita Ngitung KPK Itu yang Gimana Ini Yang Bawah Ini Nanti Kita Ngitung Pakainya KPK Nah KPK Dari 30 45 Dengan 90 Itu KPK Berapa 90 Tentunya Ya Nah 90 Dibagi 30 Dapatnya 3 Ditambah 90 Dibagi 45 Dapatnya 2 Ditambah 90 Dibagi 90 Dapatnya 1 Oke Nah Kita Tulis Kita Hitung Disini Berarti 3 Tambah 2 Tambah 1 6 Dibagi 90 Kita Sederhanakan Atau Misalkan Teman-teman Tidak mau Menyederhanakan Juga Tidak Apa-apa Berarti Ini 1 Per T Nah Kita Menghitungnya 1 Per T Yang Ditanyakan Adalah T Berarti T Sama Dengan Kita Balik Saja Jadinya 90 Per 6 90 Dibagi 6 Berapa Teman-teman 15 Oke 15 Menit Jawabannya Adalah C Masuk Logika Kita Kalau Mereka Bekerja Bersama Sama Otomatis Di bawah Dari Waktu Ter Cepatnya Nah Disini Waktu Tercepatnya 30 Menit Pasti Jawabannya Di bawah 30 Menit Tidak Mungkin Tidak Sesuai Dengan Logika Kita Oke Jawaban Kita Benar Oke Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Follow Instagram Pingli Ada di Pojok Kiri Bawah Itu Lihat Instagram Bili Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Info Tentang Bimbel CPNS Dan Seputar CPNS Pokoknya Oke Lanjut Nomor Delapan Ini Sedikit Hot Ya Teman-teman Mesin A Memproduksi Roti 40 Buah Dalam 20 Menit Mesin B Memproduksi 10 Buah Roti Dalam Waktu 15 Menit Jika Mesin A Dan B Bekerja Bersama-sama Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Memproduksi 240 Roti Nah Disini Hal yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Mencari Waktunya Dulu Cari Masing-masing Waktunya Nah Cari-cari Masing-masing Waktunya Waktunya Untuk Apa Untuk 240 Roti Oke Kita Susun Yang pertama Yang A Dulu Berarti 40 Roti Itu Untuk 20 Menit Nah Kalau 240 Kita Misalkan A Nah Dengan Perbandingan Senilai Tentunya Senilai Ini Teman-teman Jadi A Per 20 Sama Dengan 240 Per 40 Jadi Kita Coret Sini Berapa Hasilnya Teman-teman Hitung Sendiri Nanti A Sama Dengan 120 Teman-teman Jadi A Ini Dapat Menyelesaikan Dalam Waktu 120 Menit Untuk 240 Roti Untuk Kalau A Bekerja Sendiri Oke Sekarang Kita Mana Ini Oke 10 Buah Itu Untuk 15 Menit Wah Ini Lemot Sekali Ini Kalau 240 Buah Berarti B Teman-teman Jadi B Per 15 Sama Dengan 240 Per 10 Kita Kalikan Silang Jadi B Sama Dengan Teman-teman Hitung Jadi Dapatnya 360 Menit Nah Seperti Ini Jadi Kita Sudah Punya Waktunya Masing-masing Untuk Membuat 240 Roti Nah Setelah Ini Bagaimana Teman-teman Setelah Ini Kita Hitung Gabungannya Jadi 1 Per T 1 Per T Sama Dengan 1 Per A A Itu 120 Bukan A Giraldin A Maksudnya Ditambah 1 Per B B B nya 360 Nah Kita Buat KPK nya Berapa Ini KPK nya 360 Teman-teman Oke 360 Dibagi Dengan 120 Dapatnya 3 Ditambah 360 Dibagi 360 Dapatnya 1 Jadinya 4 Per 360 Kita Sederhanakan Atau Langsung Dibalik Saja T T Jadi T Sama Dengan 360 Dibagi 4 Dapatnya 90 Menit Oke Jawabannya Adalah E Bisa Dipahami Ya Teman-teman Oke Lanjut Nomor 9 Sebuah Proyek Yang Ditargetkan Selesai Dalam Waktu 60 Hari Dan Dikerjakan 20 Bekerja 27 Bekerja Setelah 20 Hari Berjalan Proyek Terkendala Cuaca Sehingga Dihentikan Selama 4 Hari Agar Proyek Dapat Selesai Dalam Waktu Yang Dijadwalkan Maka Banyak Tambahan Pekerja Yang Diperlukan Adalah Oke Disini Bagaimana Ini Teman-teman Nah Kita Cari Dulu Ya Kita Cari Dulu Pembaginya Kita Pakai Deping Langsung Ini Kita Pakai Deping 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 Gimana Kita Cari Dulu Pembaginya Nah Pembagi Pembaginya Dapat Dari Mana Kita Tulis Dulu 60 Hari 60 Dikurangi Dengan Dia berjalan Berapa Hari 20 Hari Oke Dikurangi 20 Setelah Itu Berhentinya Berapa Hari 4 Hari Jadi Dikurangi 4 Hari Jangan Lupa Dibagi 4 Jadi Sesuai Dibagi Dengan Berhentinya Tadi Dibagi Dengan Berhentinya Jadi Berapa Ini Teman-teman 60 Kurangi 40 40 Kurangi 4 36 Jadi 36 Dibagi 4 Dapatnya 9 Nah Inilah Pembaginya Nanti Siapa Yang Mau Kita Bagi Banyaknya Pekerja Jadi Tambahannya Nanti Tambahan Tambahan Pekerja Sama Dengan 27 Dibagi Dengan 9 Jadi Tambahannya 3 Orang Teman-teman Jawabannya Adalah B Gampang Banget kan 10 Detik Cukup Jika Teman-teman Bisa Memahaminya Oke Saya ingatkan Sekali lagi Buat Teman-teman Yang Ingin Memperdalam TIU Untuk CPNS Bisa ikut Bimbel Pingli Untuk Infonya Bisa Lihat Di Kolom Deskripsi Atau Langsung Follow Instagram Pingli Biar Teman-teman Tidak Ketinggalan Info-info Tentang Bimbel CPNS Oke Saya Tunggu Ya Nomor 10 Dalam Suatu Kandang Terdapat Perbandingan Jumlah Marmut Dan Kelinci Berturut-turut Adalah 3 Dan 5 Sedangkan Jumlah 7 Kelinci Sama Dengan 6 Kali Kucing Jumlah Kucing Berapakah Perbandingan Marmut Dengan Kucing Oke Ini Sudah Nampak Ini Perbandingan Bertingkat Soalnya Banyak Perbandingannya Ada Tiga Elemen Yaitu Marmut Kelinci Sama Kucing Nah Disini Marmut Kita Buat M Kelinci Kita Buat K Terus Kucing Kita Buat C Biar Gampang Nanti Oke Kita Susun Dulu Pertama Marmut Dibanding Dengan Kelinci Sama Dengan Tiga Banding Lima Ini Kita Simpan Dulu Terus Yang Kedua Kita Punya Tujuh Kelinci Berarti Tujuh K Sama Dengan Enam Kucing Enam C Teman Teman Nah Ini Kita Ubah Ke Bentuk Perbandingan Gimana Cara Mengubah Tinggal Teman Teman Tulis Dulu Yang Di Ruas Kiri Yaitu K Kita Bandingkan Dengan Yang Ada Di Ruas Kanan Variable Yang Ada Di Ruas Kanan Yaitu C Nah Sama Dengan Kita Kebalik Sekarang 6 Dibanding Dengan 7 Nah Gampang Banget Jadi K Banding C Sama Dengan 6 Banding 7 Inilah Perbandingannya Gimana Penyelesaiannya Yuk Kita Susun Sini Jadi M Dibanding Dengan K Sama Dengan 3 Banding 5 Lalu Disini K Dibanding C Sama Dengan 6 Banding 7 Dengan Menggunakan Cara Deping Nah Ini kan K Posisinya Sudah Benar ya 1 2 3 Nah Ini nanti Kita kalikan Semuanya Kita kalikan Semuanya Teman-teman Jadi Marmut Banding Kelinci Banding Kucing Sama Dengan Yuk 3 Kali 6 18 Dibanding 6 Kali 5 30 Dibanding 5 Kali 7 35 Nah Sedangkan Pertanyaannya Apa Marmut Banding Kucing Jadi Marmut Banding Kucing Sama Dengan Marmut Nya 18 Kucing Nya 35 Jadi 18 Banding 35 Jawabannya D D Pahami Jangan Sampai Terjebak Di bagian Ini Teman-teman Biasanya Teman-teman Terjebak Di sini Nah Ini Biasanya Membuat Jadi Bingung Jadi Pahami Lagi Teman-teman Nah Oke Untuk penjelasan Lebih lengkapnya Lagi Silahkan Teman-teman Ikuti Bimbel Pingli Untuk Infonya Ada di kolom Deskripsi Dan Di Instagram Pingli Oke Kami Tunggu Teman-teman Untuk gabung Di Bimbel Pingli Kami Tunggu Pokoknya Ketemu Lagi Di video Berikutnya Tetap Semangat Semoga Kita Selalu Diberikan Kesuksesan Amin 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 Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa